Sesosok jenasa dalam kondisi hangus terbakar di dalam sebuah mobil sedan tua yang terparkir di lahan kosong yang ditemukan warga di Maros, Sulawesi Selatan. Penemuan sesosok jenasa tanpa identitas ini menggegerkan warga sekitar. Sesosok jenasa dalam kondisi hangus terbakar ini ditemukan di Jalan Poros, Maros, Makassar. Tepatnya di Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Jenasa ditemukan di dalam sebuah mobil sedan tua yang diketahui telah terparkir lebih dari 10 tahun silam di lahan kosong ini. Sejumlah petugas yang baru saja tiba di lokasi langsung melakukan proses sterilisasi dengan membentangkan garis polisi dan identifikasi awal sebelum membawa jenasa ke rumah sakit Bayangkara, Kota Makassar. Kami dapat informasi setelah sabun, kemudian bahwa ada orang ditemukan di mobil dan sudah terbakar. Jadi itu kami langsung ketemu di kafe. Sudah ada identifikasi Pak? Jenasa yang ditemukan dalam kondisi hangus terbakar dalam mobil di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Saat ini berada di ruang forensik Dokpol Bidokkes, Polda, Sulawesi Selatan. Menurut rencana, jenasa yang belum diketahui identitasnya ini akan diotopsi. Sebelumnya, polisi menyatakan jenasa berjenis kelamin laki-laki diperkirakan berumur 30 hingga 40 tahun.